Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Sigmari Tutorial Homeset di video kali ini saya mau tutorial tentang cara membuat mukenah untuk sholat wanita ya mukenah memang untuk wanita saya beli bahannya saya pakai bahan katun yang lebar 2,40 m saya belinya 2,5 m itu sudah sama ini mukenahnya yang atas sama bawah bukan yang langsung jadi satu ini yang atas sendiri bawah sendiri saya belinya 2,5 m itu sudah cukup untuk atas dan bawah dan untuk rempel-rempelnya saya kebetulan sudah memiliki bahannya untuk rempelnya jadi saya tidak beli kalau misalkan kalian mau praktek mau beli mungkin rempel-rempelnya beli setengah meter saja sudah cukup oke lanjut saja saya langsung tutorial saya mau bikin polanya jadi simak ya kalian simak baik-baik polanya kemudian cara memotongnya dan bisa dicoba di rumah nanti di video akhir akan saya kasih contoh untuk mukenah-mukenah yang dulu pernah dipesan oleh customer saya nanti banyak motif-motifnya nanti saya tunjukkan di akhir video dan sebelum berlanjut ke tutorial mohon dukungannya ya dengan cara yang belum tahu video saya yang baru tahu saya subscribe dong subscribe kemudian like dan kirim komentar dan bagi kalian yang sudah sering menonton video saya terima kasih ya ini mukena request dari kalian yang komen-komen di kolom komentar video saya ya langsung cus tutorial kain kan lipatan begini kan kain itu nah lipatan seperti ini ini lebar kainnya ini saya beli kainnya yang lebar 240 ya ini ini totalnya 240 jadi kalau dilipat jadi 2 begini kan 120 ya 120 cm nah saya potong 2 yang sebelah sini juga 120 cm nah yang lipatan ini loh ini kan lipatan lipatan ini kita potong 120 cm jadinya seperti ini ya biar kotak hasilnya saya kalau potong seperti ini kainnya nah ini lebar kainnya 240 kalau dibagi 2 kan 120 jadi sebelah sini pas lipatan kainnya kita juga ambil 120 cm kemudian kita lipat nah ini ini kan sisanya ini sisanya kita gunting nah kita gunting sudah jadinya seperti ini ya kainnya nah kalau dibuka seperti ini ya kan kalau dibuka seperti ini nah yang bagian ujung ini ini kepalanya nah kemudian kita lipat seperti semula tadi kan seperti ini sebentar saya gambar nah kan kita lipat ini nanti kita jadikan bagian muka ya yang ini ini muka ini kan belakangnya nah ini belakangnya 120 cm nah kita lipat seperti ini ya seperti ini ini yang bagian muka ini depannya ini depan ini belakang kita tarik seperti ini ini juga kita ukur 120 cm di sini ini kita ukur 120 cm kita ambil 120 cm misalkan jatuhnya di sini ya ini misalkan ini kita bentuk lengkung ya kan seperti ini kemudian kita kunting nanti ini muka ini belakang dan yang ini tangan bagian tangan biasanya tangan kalau saat apa berdiri kan tangannya biar gak kelihatan jadi agak panjang ya jadi ini muka ini belakang dan ini tangan untuk yang bagian depan supaya gak terlalu panjang ini kita kurangi saja ini kan 120 kan biasanya saya kurangi 10 antara 5 sampai 10 aja jadi di sini ya nah ini kita bentuk seperti ini ini versi saya ya cara menjahit saya gak tahu kalau menjahit lain mungkin beda nah seperti ini ini bagian depan depan ini belakang kalau belakang tetap saja 120 ya nah seperti ini ini kita gunting agak melengkung ya dari sini kita lengkung sendiri aja sekreatif kita lah gimana caranya supaya melengkung nah sedangkan bawahnya roknya saya potong 150 cm ini lebar ya lebarnya 150 cm sampai dengan 200 tergantung besar kecilnya tubuh kita ya tubuh orang kan beda-beda saya potong yang 150 cm untuk tinggi rok tinggi rok antara 120 sampai 150 jadi saya mau potong 150 x 150 karena ini tinggi saya ini kan dari pinggang dari pinggang kan dari pinggang oke sekarang roknya saya potong 150 x 150 dan ini pola mukenahnya ya mukenahnya seperti ini ya ingatkan kalau lupa diulangi lagi videonya diulangi lagi nah sudah kelihatan kan nah ini pola yang bagian atas ya dan ini untuk roknya ini roknya saya sudah potong ini 150 x 150 150 ya saya mau potong rempelnya nah ini yang bikin saya bingung ini motifnya bunga untuk mukenah atas bawahnya kan seperti ini ya motif mukenahnya bunganya abu-abu biru sama pink nah ini saya bingung saya mau pakai rempel yang mana ini cocoknya yang mana ini ketiga-tiganya cocok semua karena sesuai dengan bunganya iya kan nah aduh gimana ya saya bingung biru pink apa abu-abu ya kalau pink saya terkesan kayak cewek banget gitu jibi-jibi saya mau pakai biru aja ya yang natural yang terkesan mungkin lebih sejuk ya oke saya mau pakai yang biru aja selamat menikmati 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 Hai nya tengahnya ini tengahnya ini kita ambil 35 cm ya 35 ya 35 kita kasih tanda belakangnya juga ya sudah Hai kemudian kita jahit ini nanti batas jahitnya disini ya di titik 35 ini Hai ini batas kita jahit antara satu setengah sampai dua ya Hai yang saya kasih tanda eh jangan dikasih tanda dulu kita jahit dulu dengan ini ini letaknya karet nanti karet di bagian Hai kepalanya ini saya potong 45 ya sekitar 45 kita ambil tengahnya ini tengah hai 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 dan ini tengah kita jahit dari depan dulu ya Hai jadi seperti ini ini tengahnya kan Hai ini kita lipat satu senti seperti ini ya Hai gini ya Hai yang terakhir juga Hai karena ini untuk tempat karet nanti ini untuk letaknya karet disini Hai sebelum ini kita jahit ini sebaiknya kita operas dulu ya supaya ini tidak apa ya benang serabutnya tidak keluar-keluar kita operas dulu Hai saya akan operas ini ya sisa-sisa ini supaya tidak keluar serabutnya Hai nah ini sudah saya operas jadinya Hai seperti ini kan ini untuk tempatnya karet kita lipat ke belakang seperti ini ke arah kain belakang ini karena saya menggunakan karet yang lebarnya 1 cm 1 cm apa 1,5 ya ya Hai jadi ini saya kasih kelebihan 2 aja ya saya buat 2 cm untuk tempat karet Hai jadi saya lipat seperti ini kebesaran Hai ini kelebaran saya potong aja Hai supaya tidak terlalu tebal jadi saya gunting aja ya karena karetnya cuma 1,5 nah nah seperti ini kita lipat ke depan Ayo kita kasih tempat karet segini aja Ayo kita jarum pentul nih semua sampai ujung nanti tinggal masukkan aja karetnya Hai caranya gampang sekali kok sudah banyak bikin mukena tapi ini saya pakai bikin mukena yang simpel-simpel aja ya yang enggak ribet yang pakai pakai inilah enggak pakai bordir kok ini cuma DJ biasa enggak pakai teknik sulam teknik bordir apa kek enggak cuman pakai cita aja ya seperti ini ini karetnya Oh cocok kan ini kita lebihkan setengah dan kita tarik jangan sampai terlalu ketat nanti kepalanya sakit ya secukupnya aja secukupnya aja ini 30 cm akan saya jahit seperti ini cara masukannya ini Pak saya pakai peniti ya ini ya saya pakai peniti supaya gampang kalau pakai jarum anu ya susah terlalu kecil karena kalau jarum pakai peniti aja nah ini yang ini tahan dulu ya kita selesaikan yang ini dulu supaya tidak masuk nanti oke taruh kurang dikit ya oke kita sisakan segini aja lalu ini kita tutup jahitan ya 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 seperti ini yang kencang supaya tidak lepas kita lanjutkan yang ini selamat menikmati ya sudah jadi seperti ini kemudian kita ambil titik tengah lagi yang kita kasih batas tadi kita tandai tadi itu langsung kita jahit saja nah ini ini kan tandanya ini ketemu dengan satunya kena obres yang tidak kelihatan oke ini saja kita jahit ini ya kita jahit ini kan sisanya tadi nah sisanya ini kita jahit saja jahit segitiga terus ke sini ya belok kalau dibuka kan seperti ini kan kita jahit saja kan saya jahit ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini kenapa tengahnya aku jahit ya karena ini karetnya lebih gede satu setengah ada yang satu kalau kalian pakai karet baby atau karet yang kecil yang setengah senti pokoknya baby kan yang kecil elastik itu gak usah di jahit tengah karena ini gede jadi aku jahit tengah saja supaya cantik jadi sedikit kayak rock ya aku lanjut ini tadi dari sini muter baru langsung berlanjut ke sini saja nah berlanjutkan ke sini ya selesai nah ini yang bagian ini tengah yang bagian dagu ini ini kan dagu bawahnya ini kita kasih sekitiga ya supaya saat dibuka ini dagunya gak kelihatan jadi kita tempel sekitiga ya kita potong kainnya seperti ini ya ini 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 ukurannya sama ya sekitar 5 ini oh ini 7-8 cm 7-7 pokoknya 7-7 itu aja kita potong ini yang ini lipatan kain kita jahit kemudian kita obras akan saya jahit ya seperti ini ini sudah saya obras ini ini yang lancip kita taruh di tengah seperti ini supaya tidak bergeser saya kasih jarum pentul ya kemudian ini sama ini kita tarik seret kita luruskan dengan ini ya seperti ini kemudian kita belokkan langsung berlanjut dari titik tengah langsung ke sini oke selesai lalu kita pasang untuk talinya ya boleh pakai tali kanan kiri boleh langsung yang selopoan ada karetnya ya nah jadinya seperti ini lalu dibuka ini dari dalam dari luar jadi ada segitiganya ya dagunya oke sekarang saya mau bikin tali ya selamat menikmati sekarang kita akan pasang ya talinya talinya masangnya lurus dengan ini jarak karet ya nah karetnya seperti ini kan karet bagian kepala nah ini kita luruskan disini aja ini kita luruskan disini maju 2 cm atau 1 cm terserah boleh ya yang penting bagus gitu aja ini saya masukkan 1 cm questa longer programmer kita kemudian 1 cm 6 cm tinggal cm 4 cm ves ya, satunya lagi kita pasang setelah itu selesai udah sekali kok caranya, kalian bisa bikin sendiri kok di rumah gampang sekali, ingat ya tadi beli bahan kainnya cuma 2,5 meter untuk polosnya setengah meter aja cukup ya, 2,5 meter itu dengan lebar kain 240 loh ya kayak bahan-bahan spray itu kan 240, atau katun-katun Jepang kan lebih gede tuh lebarnya kalau pakai katun-katun yang biasa yang lebar 110 120, itu kalian beli 3 meter, udah cukup beli 3 meter untuk motif utamanya kemudian untuk rempel-rempelnya kalian beli 1 meter atau 3 per 4 ya ya, semacam itu kurang lebih butuh bahannya 4 meter untuk dewasa ya, sudah selesai sekarang kita akan berlanjut untuk menjahit rocknya nah, ini mukenanya udah selesai oke kemudian untuk rocknya ini kan kita berlanjut 1,5 x 1,5 kan kita bagi 2 seperti ini ini untuk rocknya rocknya mudah sekali sih caranya nah, ini kita bagi 2 kemudian kita jahit kita obras ya ingat, kita jahit 1 cm kita obras setelah kita obras yang bagian bawah kita jahit gelim biasa jahit gelim biasa kemudian yang atas kita kasih karet caranya seperti atasan mukena tadi ya ya, sekarang pasang karetnya ini karetnya aku potong sekitar 60 cm ya aku potong 60 cm cara menjahitnya seperti ini ini karetnya dibagi 2 kemudian kita jahit tengahnya ya karetnya ya sudah nah, seperti ini ya ini, jadi kuat oke, cara menjahitnya ini kita masukkan karet posisinya seperti ini kita tutup ini sebelumnya bagian atas roknya ini ini saya saya setrika 1 cm ya supaya tinggal menjahitnya mudah kalau saya begitu bisa dicontol lah kalau yang muda-muda ya ya kemudian kita kasih jarum pentul oke, disini kita kasih jarum pentul oke, langsung menjahit seperti kita waktu menjahit udung saji ya caranya kan seperti ini sama kan ya karetnya jangan sampai kejahit ya karetnya ini jangan sampai kejahit kita jahit kain dengan kainnya aja selamat menjahit selamat menjahit selamat menjahit selamat menjahit ya selanjutnya saya akan potong untuk tasnya saya mau bikin tas yang minimalis saja yang biasa yang gak terlalu ribet yang penting bisa untuk tempatnya mau kena ini saya potong kain 58 60 aja ya 60 kali 35 60 kali 35 itu kita jadikan dua seperti ini nah ini tasnya seperti ini kan ya kita lipat jadi dua setelah setelah kita lipat jadi dua seperti ini kan berarti ini atasnya ya ini bagian atas nanti kita kasih resleting ini kita lipat jadi dua lagi kita akan bentuk segitiga ya supaya agak sedikit ada bentuknya yang bagian atas saya bentuk miring ya saya potong miring kalau dibuka seperti ini seperti prisma segi 4 kemudian ini untuk atasnya ini untuk tutupnya potong aja bentuknya seperti ini ini untuk tutupnya sesuai selera ya saya pakai bentuk seperti ini boleh membulat seperti ini boleh kotak terserah sesuai selera aja jadi saya bentuk seperti ini nanti untuk tutupnya kan ini sisanya saya potong aja seperti ini lalu untuk tali ini ini tutup sama tasnya ini saya kasih busa angin ya tapi gak usah gak aku kasih puring ya kemudian ini untuk talinya saya potong 40 kali sekitar 7 cm ya talinya satu aja biar gak ribet sekarang saya mau potong untuk busa anginnya selamat menikmati 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 selamat menikmati